Hai teman-teman oke capture dulu ya ada dua layar satu ini satu lagi layar kedua ada yang baru masuk lagi nih layar kedua ya sebelum kita mulai kalau kita mencoba syukur dulu ya Tuhan kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami bisa belajar lagi walau masih online Tuhan berikan kepintaran berikan ketekunan pada mahasiswa kami supaya mereka juga mendapatkan pengetahuan dari apa yang dipelajari hari ini terima kasih atas berkatmu dan anugerahmu amin kayak teman-teman dan sebelum mulai ke materi mengenai function berapa hari lalu saya di ada bertemu ya dengan sebuah perusahaan namanya Gleens ya dia menyalurkan tenaga kerja buat IT ya lulusan IT jadi kebutuhan kebutuhan di dunia IT itu cukup banyak ya coba saya akan show ke teman-teman yang masih ada nggak ya itunya ya jadi kebutuhan di dunia IT itu saya siar ntar ya nah kebutuhan di dunia IT itu cukup besar apalagi dengan era industri empat ini ya nah ada beberapa kemampuan yang perlu di di saudara pegang ya selain programmingnya programming itu udah pastilah itu kan basicnya karena kan kita di IT programming apapun programmingnya ya nanti ada yang pakai Java ada yang juga misalnya di PHP ataupun nanti di HTML seperti itu javascript kayak gitu ya kemampuan programming itu pasti ya yang kedua adalah satu lagi communication skill kemampuan untuk komunikasi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris ya jadi kemampuannya itu bagaimana kita mengungkapkan ide gitu kan terus menyelesaikan sebuah solusi gitu kan ya Nah itu yang perlulah perlu teman-teman miliki ya Nah teman-teman kan masih ada ini angkatan 2019 ya 2019 berarti tahun depan udah kerja praktek ya kerja praktek itu sudah bisa masuk juga ke perusahaan-perusahaan jadi magang-magang industri nah magang industri bisa sambil kuliah maksudnya gini nah seorang magang aja magang di industri kemudian nanti hasil magangnya itu akan ditransfer ke mata kuliah-mata kuliah sudah bisa ambil sampai 20 SKS satu semester itu kalau magangnya satu tahun di perusahaan itu ya udah bisa diambil kira-kira sampai 40 SKS jadi mata kuliah yang lainnya nggak perlu tetap dikontrak tetapi itu akan dikonversi dari hasil nilai magang ya nah kesempatannya banyak nah itu selerinya cukup besar juga ya banyak tawaran dari luar gitu nah jadi sudah perlu dipersiapkan ya nah database juga database mah pastilah ya karena kan itu menjadi bagian belakangnya ya bagian belakang bagaimana data itu disimpan gitu nah itu yang sudah perlu perhatikan ya saya lagi bentuk nih kerjasamanya ini ya nah perusahaan yang model seperti itu sebelumnya sudah ada yang sudah kerjasama dengan kita misalnya add-ins ya add-ins terus yang perusahaan Jepang kita ada juga ya Majimos ya Majimas itu juga menyeluruhkan tenaga kerja ke Jepang ya nah cuman beberapa tahun ini ya bukan berapa tahun nih sejak pandemi ini emang untuk yang keluar negeri itu agak repot ya maksudnya kita nggak bisa keluar negerinya langsung tetapi kita harus secara online nah nanti diharapkan ya satu tahun inilah orang sudah mulai divaksin gitu kan ya jadi kesempatan sudah untuk keluar negeri juga lebih besar ya nah kemampuan programmingnya itu yang nanti perlu ditingkatkan ya tawaran banyak sudah bisa gabung di grup di Facebook ya grup Facebooknya IT ada alumni IT di sana ya sudah bisa gabung itu aja ada lamaran-lamaran yang sering diminta oke saya akan siap dulu ya sebelum saya masuk ini ya sudah bisa gabung ke sini ya ini adalah lamaran-lamaran yang sudah bisa ambil ya ya maksudnya dipersiapkan dari sekarang ya jadi kebutuhan IT kenapa banyak hampir semua sekarang bidang itu dimasuki oleh IT nah kalau temen-temen IT nya sedikit ya lulusannya yang kompetennya itu sedikit itu pasti dari bidang-bidang yang lain dia pada masuk juga mereka belajar IT juga gitu sayang sebetulnya ya kita sebetulnya yang harusnya memimpin gitu di dunia IT ini sudah bisa lihat ini pengumuman ya eh bukan pengumuman coba di alumni ya aku lihat alumni 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 FIT Uka Maranata saya buka grupnya ya sudah nanti bisa lihatlah kesini ya alumni FIT Uka Maranata ini ini banyak nanti lawangan-lawangan startup segala macam ini ada siapa ini dari ada teman-teman kita alumni kita yang sudah ini ini baru juga ya dari dari kalam kudus sayang masukkan ada teman-teman yang dari perusahaan-perusahaan mereka udah kerja di sana mereka juga butuh tenaga kerja gitu ya ini Pak Satur juga sudah bisa gabung ke sini ya sambil lihat-lihatlah ya mungkin sekarang mungkin belum kerja ya tetapi kira-kira apa sih yang dibutuhkan ya ini contoh lawangan-lawangan IT ya hampir setiap bulan adalah setiap bulan ya nah itu yang nanti perlu sudah persiapkan ini sudah bisa gabung nanti saya sudah bisa gabung nanti saya itu admin juga ada beberapa admin yang pegang ini juga ya oke itu mengenai kemampuan yang sudah perlu tingkatkan ya communication skill sudah bisa belajar lah dari sekarang lah bahasa Inggrisnya ya supaya bisa lancar dalam berbicara maupun diskusi gitu selain programming ya oke saya mau masuk sekarang ke materi ini mengenai function nah ujian nanti sampai function ya UTS nya minggu depan kita minggu depan UTS oke eh materi nanti sudah bisa lihat di sini ya mengenai function bisa diambil aja nah database nya kita gunakan masih SIPP ya masih SIPP oke saya akan lanjut aja materinya apa itu function sebentar ya saya buka dulu datanya dulu aku tadi udah buka eh ininya sebentar oke loncat loncat nah di basis data ini kita masuk pertemuan 6 harusnya udah pertemuan 7 ya karena satu kali saya libur nah fungsi fungsi ini ini mirip seperti dengan store posture ya nah apa yang membedakan dengan store posture jadi ini fungsi juga sebetulnya program nah fungsi ini ada nilai keluarannya jadi fungsi ini adalah perintah statement yang merubah beberapa nilai masukan menjadi sebuah nilai baru ya mirip seperti store posture tapi ada nilai keluarnya ada nilai yang dihasilkannya ya nah contoh ya contoh fungsi ini yang biasa kita pakai misalnya power gini cara manggilnya agak berbeda dengan store posture kalau store posture pakai execute procedure ya kalau ini tinggal dipanggil oke saya akan buka dulu sebuah database saya akan gunakan database nya yang SIPP ya SIPP nah ini ya oke ini udah aktif saya buat query ini nah function itu ada yang kita buat sendiri ada yang sudah tersedia ya tersedia jadi kalau kita lihat nih saya buka database kita buka di programmability kalau store procedure yang ini ya yang minggu lalu kita bahas nih dua minggu kita bahas nah ini fungsi di sini bisa ini sudah klik ya tanda plusnya nah ini ada sistem function jadi function yang sudah disediakan oleh SQL server kita tinggal gunakan yang sering kita pakai adalah misalnya ini kayak sum count ya average nih sum ya ini adalah function juga min max gitu function jadi kita tinggal pakai ya nah nanti ada function-function yang lainnya lagi ya contoh misalnya ya saya mau pakai ada fungsi ada fungsi ada matematik nih disini matematik ya ada fungsi power nih nah sini saya bisa pakai gini jadi pakenya tinggal gini aja misalnya kita mau pakai perintah print juga boleh ya atau kalau langsung gini nih power misalnya misalnya gini saya print nih print daripada power power itu pangkat ya misalnya 2,4 gitu ya kita lihat hasilnya kita execute nih hasilnya 16 nih ya ini adalah fungsi jadi kita fungsi tinggal gunakan nah ini disebut dengan fungsi bawaan daripada SQL server ya kita tinggal pakai ya contoh fungsi power misalnya saya punya juga saya punya variable dulu misalnya ya ya set misalnya saya punya variable X nih X nya saya isi dengan 10 gitu kan ya saya ingin misalnya saya ingin misalnya saya ingin misalnya saya punya set saya isi Y nya Y nya saya isi dengan 2 gitu ya nah saya bisa misalnya kayak gini print power X koma Y nah gitu berarti S Y nya pakai cat gini ya variable ini ya artinya X nya ini kan 10 y nya 2 10 pangkat 2 kita coba ya eksekusi aja dari sini harus di declare dulu kalau punya variable ya declare misalnya X nya ya X nya adalah integer kita declare dulu declare Y nya adalah integer juga misalnya ya misalnya ya ini baru bisa digunakan declare itu untuk gue deklarasi ini ya nah hasilnya 100 nih ya X nya sekian X kian oke kita X nya ganti ya X nya saya ganti 15 misalnya X nya X nya X nya x 3 misalnya ya kita execute lagi nah hasilnya gini 3375 15 x 15 x 15 x 15 ini fungsi power nah kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang lain ya nah nanti kita lihat ya ada fungsinya ini ada fungsi untuk metadata ya kita ingin tahu nih database yang kita gunakan misalnya ya, ya sudah tinggal gini aja boleh pakai print boleh pakai select ya nah ini sudah tinggal gini hmm database-nya harus ada ini dulu oke, saya sedang menggunakan SIPP ini yang sedang aktif ini adalah waktu pengerjaannya mengerjakan fungsi ini berapa cepat gitu kan ya cepat sekali gitu kan ya nah ini adalah fungsi-fungsi yang sudah bisa gunakan ya oke, kita akan lihat fungsi apa aja yang ada nah jadi fungsi kita bisa gunakan tadi dalam print print kayak gini ya dalam print sudah bisa juga pakai select kayak gini ya saya sama aja sebelumnya lihat ya bedanya di mana kita lihat yang dua ini ya nah ini ini saya mau ganti jadi select nah select oke, kita lihat ya hasilnya nah kalau yang print hasilnya di message ini tapi kalau select dia hasilnya jadi kayak berupa table tuh no column ya saya bisa tambahin kolom s database gitu kan ya ini ini kan no column name hasilnya si pepek tuh ya ada nama kolomnya db jadi boleh sudah pakai select juga bisa di dalam print jadi untuk function pemanggilannya nanti bisa digabung dengan select atau dengan print ya contoh lagi ya kita lihat misalnya gini saya mengupdate sesuatu ya update misalnya mahasiswa ya di mana inisialnya diambil huruf depannya satu ditambah huruf nama belakangnya satu gitu ya mengisi kolom inisial pada tabel mahasiswa dengan dua huruf yang diambil dari satu huruf nama depan dan satu huruf nama belakang contoh lagi ya misalnya ini nama hari lahir nah sudah kalau ingin tahu hari lahirnya ini bisa menggunakan fungsi namanya depart ya depart nah ini bisa digabung dengan print select oke kita akan lihat satu persatu kelompok fungsinya ya jadi seperti apa fungsinya nah fungsi-fungsi ini ada fungsi untuk konfigurasi manipulasi carcer tanggal sama jam matematika agregat dan segala macam sudah bisa lihat yang tadi saya tunjukkan ya jadi ini jenis-jenis fungsinya banyak sekali ya nah ini saya tutup dulu jadi di sistem function ini ada namanya agregat function ada configuration function carcer function date segala macam sudah kalau ingin lihat dalamnya ya tinggal nanti di klik aja disini ini aduh pathindex text valid string function banyak nih string function nah kita tinggal gunakan tinggal gunakan itu fungsi-fungsi bawaan nah kita akan coba ini fungsinya saya sudah ada beberapa ini fungsi hanya sebagian aja nanti sudah bisa lihat di google di google gitu kan ya lengkapnya oke saya akan kopas dulu ya kita akan coba nih beberapa function ini ya ada 52 function ini kopas-kopasnya agak lama ya oke saya block aja dulu ya satu block copy saya pindahkan kesini kita hapus aja ini ya ini pakai select-select semua 7 tadi kita copy lagi sampai ke 52 oke ya nah ini ada 52 function sebetulnya lebih ya saya hanya ambil beberapa aja contoh yang kesatu adalah fungsinnya ASCII ASCII ini buat apa ASCII ini untuk mengubah mengubah sebuah karakter menjadi kode ASCII ya kode ASCII ini huruf A A itu walaupun ABC diambilnya depan aja ya satu execute nih hasilnya 65 nih jadi ASCII dari ini ASCII ini apa sudah bisa lihat nanti di internet ya lihat ya ASCII 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 ini ini gak usah pakai ASCII aja search aja nanti dia cari internetnya agak lambat nah ini daftar tabel ASCII ya jadi ASCII ini singkatan dari American Standard Code ya for information interchange ya tadinya buat pertukaran huruf-huruf gitu ya atau kode-kode gitu nah di ASCII ini sudah bisa lihat nanti ada 255 karakter ya contoh deh contoh saya tunjukannya ya jadi nanti bisa lihat di detailnya nah ini kayak tadi misalnya angka huruf ini nih huruf A nih A ini kodenya 65 ya nah yang kiri ini adalah kode hexanya hexadesimalnya nah kita kan pakenya decimal ya jadi semua huruf-huruf ini ini ada huruf-huruf kontrol kayak gini ya gak kelihatan tapi dia fungsinya buat kontrol ya nah tanda seru misalnya kodenya 33 petik 34 dan segala macem ya angka juga nih 0 adalah 48 gitu kan ya nah coba kita lihat nah sekarang misalnya tadi kode ASCII tadi kita ganti aja misalnya ini 0 pengen tau kita kode ASCII nya 0 ini berapa sih berapa sih oh ini 48 cocok gak kita cek ya 0 sama 48 ya jadi ini semua huruf nih koma titik koma lebih besar lebih kecil semua ada kodenya ya nah ini kodenya sampai ke 255 sebetulnya ya sampai ke 255 nah ini dia gak munculin semuanya kodenya itu kode ASCII nah kebalikan dari ASCII adalah fungsi char ya kalau seperti ini kita execute nih hasilnya char ini kode 65 kalau saya ganti ini jadi 48 adah hasilnya adalah 0 nah gini 0 ya nah kemudian ini ada char index ya char index itu untuk mencari ya untuk mencari huruf E ini diurutan keberapa ya hasilnya 2 nah kalau L bagaimana L di huruf besar huruf kecil sama aja ya L L yang diambil adalah L yang pertama atau yang kedua nanti kita lihat ya diambil yang pertama ya nah car index ini bisa digunakan sebetulnya buat pencarian ya pencarian contohnya gini ya saya misalnya punya SIPP tadi ya oke saya buat di bawah dulu aja ya select bintang from saya punya table namanya barang oke kita cek ya nih barang barang ya kalau kemarin kita pakai like ya mencarinya pakai like bisa gak pakai char index bisa ya misalnya gini saya ingin mencari ada gak yang ada katanya as gitu ya tampilkan barang yang ada katanya as kalau kemarin kan gini kan where like where nama barang ya nama barang like kita gunakan kemarin gini kan ya percent segini ya tambah as ya sudah nanti asnya gini kan tambah percent lagi gitu kan ya atau mau digabung langsung juga ini kan as ya oke kita eksekur nah ini semua yang depannya ada as-as tengahnya as juga ya bisa juga di belakang as pokoknya yang mengandung atasnya ya semua pasti ini astrea atau as gitu kan ya nah ini modelnya pakai gini sudah bisa pakai cekar index bisa juga nah saya pakai gini yang char index fair nama char index nya tadi ya di atasnya char index kita lihat char index ya kita mau cari kata as ya as as ada nama barang ya ya nah kalau ketemu apa kalau ketemu adalah nilainya nggak 0 jadi kalau nggak ketemu ya contoh yang ini dia carinya L nah sekarang saya carinya A ya nggak ketemu kan hasilnya apa nih kita lihat 0 ya jadi kalau nggak ketemu 0 nah kita bisa gunakan yang tadi select from nama barang where char index as nya dari sini dimana dia lebih besar dari 0 nah kalau lebih besar 0 dia berarti kan ketemu kalau yang sama dengan 0 berarti nggak mengandung as ya nah kalau pakai ini kan nggak bisa ya saya munculkan yang nggak mengandung as gimana yang bisa sudah pakai gini nanti tinggal ditambahin nanti pakai not gitu ya oke yang ini dulu ya pakai char index dulu ini lebih besar dari 0 kita lihat sudah boleh gabung dua-duanya supaya kelihatan ya yang atas ini kita menggunakan like ya yang bawah menggunakan ini kita lihat data jumlah datanya wah ini filternya sorotnya terlalu lebar ya nah sudah bisa lihat ya ininya kita lihat ke bawah harusnya jumlahnya sama ini 1,2,8 ya kita lihat ke bawah sama yang 1,2,8 ya jadi hasilnya sama gini pakai char index gini jadi fungsi bisa kita gunakan ya selain like gitu kan ya ini char index artinya cari nih as ini pada nama barang nama barang itu adalah fieldnya kan field nama barang ini kalau ketemu ya kalau ketemu berarti nilainya lebih besar 1 lebih besar dari 0 oke kondisi gini oke itu char index ya ada pertanyaan gak sampai sini saya lanjut dulu ya kalau gak ada pertanyaan nanti bisa pakai left nih sudah boleh dicoba satu-satu ya left left ini buat ini oh hell dari kata hello ini nah bisa gak saya misalnya leftnya ini saya terapkan di dalam database di dalam table bisa saya bisa kayak gini ya kan kayak gini bisa select select nih select bintang from barang nih jangan barang nama barang lah ya supaya gak banyak saya ingin munculkan nama barang pada table barang muncul ya gini nah kalau saya ingin munculkannya hanya 5 huruf pertama saya pakai gini left nama barang koma 5 nah gini execute tuh ya spasi juga masuknya A spasi RO gitu gampang ya itu fungsi layer jadi kita bisa gunakan di dalam sini nah saya misalnya ingin ambil tadi dari dari barang ya kalau bisa gak saya ngambil katakanlah ngambil satu huruf kata pertama satu huruf kata kedua nah nanti ada latihannya ya oke saya gak kasih tau dulu saya kembali lagi ke sini eh sorry saya lanjut dulu ya lanjut saya gak jelaskan semuanya tapi sebagian aja ada fungsi trim ada write ada path index path index ini mirip char index ya ada reverse ya dibulak balik sama nih baca dari kiri sama baca dari kanan misalnya apakah ya nanti kita bisa ngecek nih ini reverse ini dibalikin aja ya hello nya jadi gini nah nanti seorang bisa ngecek nih apakah sebuah kata ini palindrome gak palindrome itu baca dari kiri sama baca kanan contoh palindrome itu katak ya saya ganti ya katak misalnya katak ya hasilnya katak juga nanti dia palindrome nih katak dibulak balik katak kalau bubur ayam dibalikin apa reverse jadi apa kalau dibalikin jadi tumpah oke lanjut ya nah ini space string stuff ada dead part oke saya masuk ke tanggal aja ya ke tanggal nanti sudah nyoba-nyoba ini ini tanggal sekarang nih pakai get dead tanggal 5 bulan 4 2001 jamnya ada menitnya ada detiknya ada seper seribu detiknya juga kalau saya execute lagi beda lagi menitnya udah ubah detiknya udah beda ya nah ada satu lagi dead part nah dead part ini digunakan untuk mengambil bagian daripada tanggal jadi kalau DD itu DD itu date ya DD ini date bulan 5 eh bulan 4 ya eh dia tanggal 5 ini ambil month ya ya bulan 4 ini ambil years ya 2001 21 ya kalau Kiki Kiu itu kuartal setiap 4 bulan ini kita masuk setiap 3 bulan ya bukan kuartal 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 ya jadi 1 tahun itu dibagi 4 1 per 4 tahunnya ya berarti 3 bulan 3 bulan kita masuk kuartal kedua ya kuartal kedua April ini masuk kuartal kedua nah ini week ya minggu ke 15 dari 1 Januari ya kita udah masuk ke minggu 15 day of years ini day days of years ya ini kita sudah hari ke 95 ya hari ke 95 dari 1 Januari day of week nya ini kita masuk ke minggu kedua eh day of week sorry day dalam hari di dalam 1 minggu day of week ini sekarang kita hari Senin ya jadi minggu itu di hari ke 1 ya ini hari ke 2 gitu nanti bisa di set Seninnya hari ke 1 ada setting settingnya juga ya ini month nya April dan segala macam sudah nanti bisa coba nah kita bisa juga ini menambahkan tanggal nih ya sekarang tanggal 5 nih 2 hari berikutnya tanggal berapa nih nah tanggal 7 ya tanggal 7 ini bulannya ditambah nih kalau ini tadi datenya ditambah day nya ini adalah month nya ini sekarang bulan 4 nanti bulan 6 ya oke berikutnya adalah day if day if itu buat mengurangi oke sekarang pertanyaan saya saudara usianya sudah berapa hari nah ini bisa pakai ini sudah bisa pakai gini ya masukkan aja tanggal saudara misalnya ya usianya berapa hari saya coba masukkan yang saya ya misalnya saya 69 69 saya bulannya bulan 3 ya bulan 3 akhirnya 18 18 Maret usia saya berapa hari bisa ketahuan nih kayak usia ayam aja gitu ya orang kan biasanya tahun ya ini hari ini saya sudah usianya 19 ribu hari ini pakai day if ya kalau kita coba ini ganti jadi month ya MM ya MM besar MM kecil sama aja saya usianya berapa bulan saya usianya adalah 625 bulan ya kalau saya ganti years ya years yuy 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 segini gitu ya sudah nanti bisa nyoba sendiri ya oke silahkan saudara coba dulu ini ya beberapa function ini nah saya ada latihan latihan ya ada latihan di dalam function ini kalau praktikum praktikum belum masuk kesini kan ya oke saya akan kembali dulu ke function dulu sudah coba ini 52 ini nah ini ada latihan latihan ini ya ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ya ada 4 nah kita sampai sini dulu deh latihannya ya sudah kerjakan ini ada 9 latihan tampilkan panjang karakter dari field nama barang panjang karakter pakai apa kalau lupa sudah lihat ya nama barang panjang karakter dilihat ya disini oh ini ada oh ini ada len makanya dicoba dulu sudah bisa tahu gitu ya itunya nah sekarang sudah coba dulu ya 52 ini maksudnya apa kemudian kerjakan yang ini 9 soal ini ya oke ada pertanyaan saya saya stop share dulu oke sampai sini ada pertanyaan gak latihannya sudah cukup jelas oke nanti saya tunjuk beberapa orang ya oke ya kita berapa menit berapa menit ya 10 menit lah ya kita kembali lagi 15 ini anggap 40 aja ya 15 50 ya oke silahkan sudah coba dulu yang itu saya stop dulu ya pause yuk ada yang mau coba seselesainya aja Michael Marenden mau coba sudah selesai baru baru dua nomor Pak yang selesai dua nomor boleh coba tunjukkan aja dulu enggak bisa share screen Pak oh sorry sorry aku ya dicoba share screen kelihatan Pak bisa terlihat oke ini yang nomor berapa nomor satu oke yang panjang nama barangnya kurang dari 15 ya nah ini sudah kalau mau munculkan gini lebih baik jangan select bintang select nama barang dulu ya sebentar ini soalnya apa ya soalnya tampilkan panjang karakter ininya ya yang panjang karakter dari field nama barang nah panjang karakternya ini jangan pakai wear langsung aja ininya nama barang koma di bintangnya Pak ya bintangnya ganti nama barang koma lane dari nama barang nama barang nah gak usah pakai wear ini kita yang disini gak pakai wear dulu ya tuh coba execute nah ini kelihatan tuh nama barangnya nah kalau mau ini lane-nya supaya itu kan tulisannya no column no column name ya nah tambahin S tambahin S panjang gitu ya S panjang S dulu ya A S A S A S A S A S sebagai S sebagai ya S panjang coba execute jadi kelihatan ini nah ini panjangnya ya nah oke jadi kalau sekarang ada pertanyaan misalnya munculkan panjang nama barang yang lebih kecil dari 15 baru kamu tambahin wear oh ya kalau hanya munculkan panjang nama barang kayak gini oke ini nomor 1 yang lain ada pertanyaan dulu nggak sampai sini cukup jelas nggak ini save view-nya agak besar dikelihatan ya select nama barang lane nama barang ini S panjang ya jadi ini kita bisa tahu panjang ya panjang daripada karakter nama barang ya oke ada pertanyaan dari teman-teman yang lain bang ada lanjut dulu ya tampilkan nama barangnya dalam kapital nomor 2 dalam kapital ya kalau ini kan campur ya kapital berarti ini tinggal upper oke bang ya nomor 3 nya bisa ya kata pertama dari nama barang belum nyoba pak belum nyoba kebayang nggak idenya kebayang nggak pakai fungsinya apa kira-kira enggak 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 boleh udah di close dulu aja ya di close dulu sampai nomor 2 oke nomor 3 ada yang punya ide kata pertama ya saya munculkan dulu ya munculkan saya share dulu ya jadi kalau saya punya nama barang si leg nah betul pakai charindex ya charindex oke ya jadi kalau saya munculkan nama barang kan gini nih nama barangnya eh maaf ini dulu nah nama barangnya kan ini ya nah suruh ambil huruf pertamanya eh huruf pertama kata pertamanya nah yang memisahkan kata pertama dengan kata kedua apa kata pertamanya kan ini dua huruf nih ini dua huruf ini lima huruf ini tujuh huruf gitu spasi spasi ya sudah bisa tahu nggak posisi spasi ini pakai apa saya ingin tahu nih ya dari ini ya dari nama barang ini saya bisa pakai kayak gini kan charindex sebentar ya ya carindex sebentar carindex saya ambil mau cari kata spasi nih spasi yang gini ya spasi petik ya dari nama barang nih nah ini dulu aja ya oke kita akan lihat dulu nih nah sudah bisa lihat nih spasinya adalah tiga posisi ketiga betul ya ini posisi ketiga ini di posisi keenam ini di posisi ke delapan cocok kan nah bagaimana saya mau ambil huruf depan ini sampai posisi spasi ambil pakai apa ambil pakai left pakai left oke kita panggil gini kan ya left dari nama barang kan nah nama barang terus si carindex yang tadi nah betul dari nama barang ya sebanyak berapa kalau saya masukinnya 5 kan semua 5 ya coba ini kita execute dulu ya dia ambilnya 5 semua tuh padahal kita mau ambil sampai posisi spasi betul posisi spasi mana adalah ini kan ya kita copy kesini jadi left nama barang ini carindex carindex spasi dari ini ya oke kita cek dulu oh salah seblok dulu saya execute nah sudah lihat nih dapat as ya nah cuman ini spasinya ke bawah gak spasinya ke bawah kalau spasinya gak ingin ke bawah gimana ini kan posisinya di 3 nih spasi berarti saya left nya 3 kan as spasi kan A spasi kalau ini kunci spasi kan ambilnya 6 kan nah supaya ini jadi 5 gimana kalau ini 3 pengen jadi 2 6 ingin jadi 5 harus carindex kurang 1 nah pinter nah logikanya jalan jadi gitu minus 1 ya yang ini juga boleh misalnya sudah pakai carindex spasi ya nanti dikurangin 1 tapi ini kita gak butuh yang butuh yang ini ya oke kita eksekusi oke kita eksekusi oke bentar ada yang kurang di sebagian mana carindex oh ini ada yang kurang kalau misalnya karakternya ada yang 1 tadi ya gak bisa ketahuan nih ada yang kasusnya yang dia cuma 1 karakter cuma 1 kata di bagian bawah gitu coba kita lihat 600 ini kalau kurangin 1 ini dikurangin 1 ya ininya carindexnya kan tadi 6 nih 6 kurangin 1 betul 5 sebetulnya tapi ada kasus-kasus yang kayaknya cuma yang mana ya ini pasti nanti ada error kalau kayak gitu ya nah ada cara pakai seperti ini ya sebenarnya nanti gak kelihatan lah ini spasinya tapi spasinya kita bisa buang juga ya spasi disini kita bisa buang ntar saya S dulu deh ini tambahin S dulu ya S kata pertama nah gitu supaya enak kelihatannya blok nah ini kata pertamanya spasi gitu kan nah sebenarnya bisa dikurangi ini kalau dikurangi mungkin ada yang error deh kayaknya carindexnya dikurangin 1 tapi ada yang error deh soalnya kalau ada yang mungkin hasilnya 0 nih lengthnya ada yang 0 mungkin kalau enggak sebetulnya bisa pakai gini nih ada fungsi namanya trim sebentar ya nah ini ada fungsinya adalah right trim ini ya kita lihat ya coba hello itu ada spasi di belakangnya kan ya nah air trimnya trimnya itu buang spasi ini jadi hello nah yang tadi kita bisa juga pakai air trim ya ini kan ada spasinya ini kita tambahin air trim di depannya memang jadi banyak ya air trim hasil daripada itu kita air trim nah spasinya sudah kebuang ya ya kelihatannya sama karena sudah tidak kelihatannya spasinya tapi ini sudah tidak ada spasi nah kalau kita ingin tahu apakah ini ada spasi atau enggak kita ambil ininya ya yang tadi kata pertama ini saya tambah lagi disini saya tambahin di depannya len jadi ini fungsi itu enaknya kayak gini bisa digabung fungsi antar fungsi len kita ingin tahu panjangnya kita eksek oh salah mana len trim l nya ke kata pertama error nya dimana ya oh ini kurang spasi ada dua sekarang ya panjang kata pertamanya kunci ada lima karena spasinya dibuang oke oke yang sini ada yang bertanya enggak sampai nomor tiga oke siapa yang udah selesai yang nomor tiga nomor tiga nomor empat bisa tampilkan 10 karakter dari belakang oke silahkan yang mau nyoba saya stop share dulu nomor tiga siapa yang mau nyoba tadi kecepatan enggak ya saya jelasin ya yuk yang nyoba saya tunjuk aja ya oke boleh yscale yscale boleh udah selesai belum 004 yscale ya halo pak ya mau coba nomor tiga ah nomor tiga bukan yang empat pak ah boleh lah nomor tiga nomor tiganya udah belum tadi belum pak tadi belum bisa enggak kira-kira nomor tiga bisa pak kira-kira ya ya coba dulu empat dulu lah nanti baru nomor tiga bentar pak ya silahkan share screen dulu ya latihan musik ini ya nyoba sering nyoba nanti lancar lagi share screen tunggu bentar ya udah kelihatan belum pak ya sekarang terlihat write ya oke ambil sepuluh ya nah itu no column kamu tambahin S keterangannya apa S nya jangan disitu dimana pak sebelum sebelum prom sebelum prom setelah write itu nah itu kan kayak no column name jadi kamu S apa nih mau dikasih sama misalnya panjang panjang gak usah pakai petik lah petiknya dibuang S pasti misalnya panjang ya panjang atau apalah ya misalnya atau diambil dari atau ambil write juga boleh gitu kan nah itu ada akannya diambil sepuluh karakter dari belakangnya oke nomor tiga bisa gak kebayang nomor tiga kebayang sedikit pak tadi sok dicoba gak apa-apa salah juga nanti saya bantu nama barang ya diambil lab nama barang ya sampai posisi berapa kan car indeks gitu kan ya ambil cari spasi dari nama barang tadi ya oke udah spasi prom aja S ya prom barang udah itu aja prom barang ya kalau prom barang ya oke dieksekute kurungnya kurang satu oh nah udah gitu ya nah itu kan no column name kamu boleh kasih nama tuh S apalah misalnya kata pertama gitu kan ya jangan panjang aja namanya sesuaikan kata pertama misalnya oke oke sip 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 ya nah ini masih ada spasi tuh gitu kalau kamu ingin buang spasi di belakang pakai apa trim pak tadi air trim ya air trim right trim singkatan dari right trim kamu boleh tambahin di depannya air trim di depan left sorry bukan disitu di depan left nah gitu kurung tutupnya satu lagi ya sip oke sip bagus sip ya siapa yang mau nyoba nomor 5 tampilkan nama barami halo ya silahkan boleh siapa wah itu juan anjeng bisa nabak gitu eh itu di mute dulu yes jadi saya jadi josep aja pak boleh josep boleh silahkan ya pak maaf pak gak gak apa-apa santai aja nomorin mata ini lagi siu bentar josep udah pak oke udah cari yang mengandung kontaknya jadi kalau car indexnya lebih besar dari 0 berarti dia ketemu ya oke dieksekute sip bagus yang nomor satu yang bawahnya kamu bisa gak bisa yang FJ ini harus menggunakan dead part nih ya nah ini baru nanti ada where-nya ya ini ada where-nya kalau tadi kan gak pake where yang ini nomor ini ada where pake table-nya table FJ oke ya udah selesai nomor 1 sile total faktur from FJ where date name oke ini tuh soalnya sebentar ya khusus hari senin boleh pake date name ya mau pake date name dari day week ya monday betul date partnya diambil tahunnya yyyy 2005 ya oke bagus ya ya oke cukup dulu ya ya nanti yang lain lagi ya oke 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 udah ada yang nyoba lagi nih nomor 2 yang nomor 1 nomor 1 ada yang boleh yang lain juga boleh silahkan nanti mungkin bisa berbeda caranya tadi kan pake date name ya suruh bisa pake day of week juga boleh kalau senin berapa day of weeknya minggu kan dihitung 1 senin berarti 2 ya yuk ada yang mau coba day of week saya tunjuk aja ya oke teo 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 048 mau nyoba silahkan teo nomor 1 boleh nomor 2 nya juga boleh yang table fj ya nomor 2 nya belum nomor 1 udah belum sama kayak josep sama kayak josep tadi pak ya sohk di itu muncul ya muncul kan sama juga gak apa-apa belum muncul nih belum muncul kamu execute yang bagian bawahnya aja bagian bawahnya aja ya masih belum jalan sih pak sebentar date name dw dari tanggal fj gak ada yang hari senin ya oh ini n nya nih ini n date name man sebentar dimintanya bulan juni aja ya bulan juni date date m nya coba double m nya ini m nya m m nah gitu oke ini ada error nya day of week nya monday date name nya oh juni juni bukan juni juni ini kan pake inggris juni muncul muncul ini sudah kalo pake date name ya oke copy lagi ini tolong josep eh teo teo copy ke bawah kita akan nyoba bukan date name kita pake date part ganti date part semuanya ganti date part date part belakang juga date part juga itu date part nya disi ya 6 boleh depannya juga ya sama ya sama ya jadi seorang boleh pake pake date name boleh pake date part oke thank you teo ya sekarang siapa yang mau nyoba yang nomor 2 nomor 2 deh rata-rata rata-rata penjualan pake apa nah sebenernya total faktur rata-rata penjualan priode juni rata-rata pake apa fungsinya apa average average betul avg ya oke siapa yang mau nyoba avg avg dari total faktur ya berarti khusus tadi di bulan juni juninya kan hari senen juga gitu kan aku tunjuk aja ya Muhammad boleh ini siapa 040 040 040 yuk 040 mau nyoba masih dicoba pak belum jadi gak apa-apa aku bantuin yuk munculin takut dicoba gak apa-apa seorang jangan takut salah coba udah di show belum ada dua ya ada dua boleh di show aja yang mana aja nyobanya komputer yang dimunculkannya di hape nanti tinggal di foto aja di show itu gak apa-apa ini tapi muncul dua nih ada dua nih oh Muhammad ada dua ya yang 040 yang 040 1872040 bisa muncul gak kamu nyobanya di hape ini oke kalau bisa gak oke kita coba yang lain aja dulu ya yang lain ya nanti nanti udah bisa kamu bilang ke saya handi yuk dicoba 021 yang average di show screennya iya sebentar ya ya selamat ya coba ya dicoba oke lagi share screen ini average select average total faktur from fj ya itu karena has no column tuh no column name kamu tambahin s dulu sebelum fromnya sebelum fromnya ya tambahin nama pak as 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 namanya misalnya rata-rata penjualan jangan pakai minus ya nggak boleh pakai minus rata-rata penjualan fromnya kasih sepasti oke sip nah itu ada ada nama kolomnya ya oke bagus ada pertanyaan nggak sampai sini nah kenapa saya jelaskan seperti ini ya oke saya share dulu ya saya share eh maaf saya share dulu ya saya share nah kenapa saya gunakan seperti ini kenapa saya ingin tahu laporan setiap hari Senin gitu ya setiap hari Selasa setiap hari ini kan kita bisa ganti-ganti Senin Selasa Ramuk Hamis Jumat sudah pernah perhatikan nggak ketika saudara misalnya lihat supermarket apakah semua loketnya setiap hari bukanya jumlahnya sama nggak misalnya contoh Jogja gitu ya Jogja kalau misalnya punya 10 loket punya 10 counter apakah setiap hari jumlah kasirnya yang dibuka sama nggak pernah perhatikan nggak sudah jangan hanya Jogja misalnya yang lain Super Indo Borma gitu pernah perhatikan nggak Biasanya weekend Pak lebih banyak kasirnya yang dibuka nah weekend betul weekend dia bukanya loketnya lebih banyak kenapa kira-kira Teo lebih banyak karena lebih banyak yang datang Pak karena lebih banyak yang datang betul dari mana dia tahu lebih banyak yang datang liburan Pak ya bisa lihat itu orang liburan ya nah sebetulnya dia akan melihat dari data ya berdasarkan pengalaman dia amati gitu kan ya oh nih kalau misalnya nih satu kasir seorang kasir itu bisa menangani katakanlah 300 transaksi per hari dia akan lihat saya ingin tahu nih transaksi di hari Sabtu ini berapa banyak kalau ada 2000 transaksi kira-kira saya butuh kasirnya berapa banyak kalau sehari nih sehari katakanlah setiap kasir itu mampu melayani kira-kira 300 lah kira-kira 300 kalau hari Sabtu ada 2000 transaksi butuh berapa klien atau berapa kasir sudah tinggal bagi kan 2000 dibagi 300 berapa 7 kurang ya 6 sekian kan anggap aja 7 kan ya 7 jadi dia akan buka loket kira-kira 7 7 kalau terlalu sedikit loketnya ya terlalu sedikit loketnya antrian akan terlalu panjang kalau terlalu panjang kadang-kadang orang jadi bosan males gitu ya antriannya penuh lah jadi orang gak mau masuk kalau antriannya terlalu sedikit ini dibilang toko sepi males lah ke toko sepi kalau kepenuhan juga orang komplain kalau kesepian juga orang komplain gitu nah jadi orang harus berpikir secara psikologis gitu jadi dagang itu dagang gak hanya sekedar maksudnya hanya menjajakan barang-barang murah atau barang-barang kualitas saja tetapi efek psikologisnya juga perlu diatur ya antrian gak boleh terlalu penuh juga sampai misalnya orang jadi males untuk belanja tetapi tidak boleh juga terlalu sedikit kelihatan jadi sepi nah itu pintar-pintarnya orang ngatur tahunya dari mana saya hari Senin hari Selasa Rabu ini menggunakan fungsi seperti ini ya contoh ya misalnya ini ini kan saya punya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat gitu kan ya kita bisa buatnya model kayak gini saya show ya sebentar sebentar mana SQL Server saya oh ada di atas SQL Server ya nah ini ya saya misalnya ingin tahu nih jumlah kalau tadi total saya bisa kayak gini nih silek nih ya misalnya transaksi ada berapa banyak di count aja count daripada nomor FJ ya nomor FJ misalnya ya nomor FJ count nomor FJ from FJ kalau tadi sudah pakai sum ya ini sama aja sebelumnya ya from FJ kita ceknya ini ada berapa transaksi ini semuanya ada 33 transaksi ini sedikit ya kalau di itu realnya bisa banyak ya bisa banyak ini contoh aja nah saya bisa pakai gini nih ya silek ini saya bisa pakai tadi wear tadi ya tadi teman-teman pakai wear ya wear misalnya saya mau pakai date part juga boleh ya date part ya dia ada pakainya date 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 part dari day of week ya day week day way misalnya tinggal FJ tanggal FJ tanggal FJ saya ambil misalnya hari-hari Senin ya atau mau dari hari Minggu juga boleh misalnya Minggu ya Minggu kita lihat Minggu dulu aja bulannya saya nggak perhatikan lah ya lihat ini berapa banyak misalnya ya ini Minggu ini Minggu ada empat ya kita lihat misalnya hari kedua ya hari kedua Senin 3 ya ini bukan supermarket data saya ini data distributor ya jadi agak berbeda dengan supermarket ya data ketiga dan seterusnya kita execute ya oke nah saya bisa nyimpen juga kayak gini nih saya tadi kayak tadi declare declare misalnya saya buat nih declare hari satu ya hasil hari satu adalah integer H2 hari kedua ya saya misalnya integer juga mau pakainya tanda tanda add ya nama variable gitu harus pakai itu H3 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 adalah integer kemudian saya punya hari keempat ya hari keempat integer kemudian saya punya hari 5 hari 5 adalah integer saya punya hari keenam H6 adalah integer satu lagi ya H7 ya H7 adalah integer saya punya declare gini ya ini hasil dari ini sudah bisa simpan set ya hari ke satu adalah ini sama dengan select ini ya nanti udah udah kalau udah programming ya kayak gini nih H1 gitu kan ya hari ke satu saya simpen ya get part dari sini jadi harus select ini ya kita tes ya kita tes select set H1 count dari sini oh ini bukan kayak gini select H1 nya juga gini jangan pakai set kayak gini select ya select hasil count nya ini sudah simpan disini H1 nah gini nah ini boleh nih kayak gini hasil hasil select ya saya ulangnya ya dia akan nyimpen di H1 H1 nya nanti kita printin belakangan ya kita akan buat nih hari kedua ctrl C saya buat nih hari kedua ini buat hari kedua jadi kita cara nyimpen nih jadi hasil ini kan printnya select cek biasa aja nih kayak tadi nih saya buang dulu ya ini nah gini kan select count ya nah kalau hasil count ini sudah ingin simpan di variable ini tinggal tambahin depannya variable sama dengan H1 sama dengan nah gitu ya oke saya akan membuat buat hari sampai hari ketujuh juga sampai ke hari ketujuh ya oke kita gabung dulu H1 H2 H3 ini cara nampung ya nanti sudah kalau buat struktur buat function juga bisa digabung kayak gini ya H3 H4 H5 oke saya buat H6 saya buat H7 gitu ya ini tinggal diganti kita ya hari ketiga hari keempat hari kelima hari keenam hari ketujuh ya oke kita execute sudah gak akan lihat hasil halunya apa-apa ya nah saya nanti buat disini select H1 sudah saya ambil H1 koma H2 koma H3 H3 koma saya copy aja lah disini lah harusnya gini saya tambahin S ya supaya S kalau gak nanti has no column H1 gitu ya ini tambahin S H2 saya tambahin S H3 ya saya buat 3 hari dulu lah ya nanti sama gitu kita execute tuh ya jadi kayak punya table nih kita hasil perhitungan kita tampung di variable nanti hasil variable nya kita select ya maksudnya bisa nanti sampai hari ketujuh juga bisa copy aja sini ini jadi hari keempat hari 4 hari 4 saya munculin ini 4 hari kelima saya munculkan 5 hari kelimanya hari 6 nya kita munculin H6 satu lagi ya H7 H7 SH7 nah gitu tuh nah kira-kira yang paling banyak mana sur lihat nih ini hari ke-8 9 ya hari Jumat eh enggak Jumat tuh yang ini ini kan hari ke-1 nya minggu ya hmm yang paling banyak adalah hari Jumat ya Jumat ya ini Sabtu kan ya karena ngitungnya nih dari minggu nah di supermarket itu modelnya kayak gini nah sudah nanti tinggal filter jadi ini kita bisa ngitung nih count gitu kan ya jumlah-jumlahnya ini kita count nih oh misalnya kalau transaksinya ada 2 ribu setiap karyawan eh setiap kasir itu mampu menangani 300 saya butuh nanti kira-kira 7 atau 6 boleh lah ya 6 misalnya oke sampai sini kebayang nggak penerapannya jadi kenapa fungsi-fungsi itu kita gunakan ya oke sampai sini cukup jelas nggak oke saya lanjut ya lanjut lanjutkan lagi ini coba ini samalah pelanggan ini sama semua transaksi ini sekarang saya akan masuk ke sini itu fungsi-fungsi yang kita gunakan menggunakan fungsi yang punya SQL Server nah tapi kadang-kadang kita membutuhkan sebuah fungsi yang kita buat sendiri atau user-defined function user-defined function user-defined function UDF ya UDF ini nah kita bisa membuat contoh misalnya jadi huruf pertamanya kapital sisanya huruf kecil huruf pertamanya aja kapital nah saudara sebenarnya bisa bisa membuat menggunakan yang sudah ada bisa misalnya ya contohnya gini huruf kapital pertama ya misalnya gini saya pakai Silek nih Silek dari nama barang nih ini from barang kalau saya show ini nah gini kan nah saya ingin huruf pertamanya adalah besar yang lainnya kecil ya sudah bisa kayak gini kan jadinya saya buat ya depannya upper misalnya ya upper dari ambil satu huruf pertama berarti left nama barang koma satu nah ini di right nah oke kita saya satu-satu dulu saya kerjain tuh A ya depannya dapet A ya berarti sekarang saya tinggal sisanya tambah sisanya apa sudah boleh pakai right boleh pakai left juga boleh ada satu fungsi namanya apa ya sebentar aku lupa oh substring dari posisi 2 sampai terakhir ya jadi kita gunakan substring ini saya akan gunakan substring 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 dari nama barang mulai posisi kedua sebanyak berapa misalnya ini lebar nama barang sampai 60 ya sudah 60 berarti 59 tuh ya oh ini harus sorry nama barangnya harus dibuat lower ya ini jadikan lower kita tes ya ini karena yang normalnya ini sudah di group depannya nah sudah bisa digunakan seperti ini ya saya gunakan dua fungsi ini hasil gabungan tapi kita bisa membuat katakanlah satu fungsi yang udah gabungan ini ya itu namanya user-infinite function nah caranya buatnya gini sudah masuk yang skalar nih masuk programmability masuk function ada skalar function ya kita create aja new skalar function eh sorry klik dulu ya ini kosong ya kita buat ini sama seperti membuat store posture sudah bisa pakai control shift M oke namanya author nya kita tulis ya tadi sudah latihan ini tadi create date nya tanggal sekarang tanggal 5 April ya 021 deskripsinya fungsi upper first misalnya ya huruf pertama pertama kapital sisanya huruf kecil ya saya tambah di depannya mengembalikan mengembalikan kalimat ya kalimat dengan huruf pertamanya kapital sisanya huruf kecil gitu ya fungsinnya misalnya boleh kasih nama fungsin kasih depan F ya misalnya mau pakai F boleh atau langsung juga boleh misalnya ya upper first nah gini parameter nya satu ini ini misalnya kita pakai Farchar nih Farchar nya yang masimal 60 misalnya oke nah ini adalah nilai keluaran ini yang tidak ada di store posture jadi hasil kembalinya apa ini hasil kembalinya Farchar juga ya udah sudah Farchar juga hasil kembalinya kalau yang atas tadi ini adalah inputnya ya parameter inputnya ini result biar aja namanya oke sudah bisa ini minima ya supaya nggak terlalu bingung ya ini nah ini kita lihat disini ada nama function upper first parameter yang kita input adalah P1 ini sudah mau pakai P kalimat juga boleh ya parameter nya mau namanya kalimat juga boleh oke gitu kan ya oke Farchar ini nah disini result nya biarin ya declare result nya 60 kita select disini select hasil result nya adalah yang tadi kita ambil ya ambil saya buat dimana ya yang disini oke ambil ya sudah ini ctrl C ya saya kesini nah ini bukan dari nama barang tetapi dari parameter yang kita input ini adalah kalimat add kalimat nah gini ini adalah result yang dikembalikan ya ya jadi dia kalau parameter nya function itu dia ada result nya ya oke kita coba kita execute aja oke udah berhasil ya nah sekarang saya akan gunakan yang tadi ini saya pakai yang ini ya saya dengan cara yang sama saya akan copy saya buat baru aja lah ya cilek nama barang ya saya munculkan dulu nama barangnya lalu saya pakai fungsi up purpose purpose dari nama barang barangnya boleh lagi up purpose udah gini from barang oke kita tesnya dua-duanya ya ini yang tadi pakai yang pertama ada error nih up purpose nya sebentar aku refresh dulu kita lihat ya skalernya ya db all up purpose ini lah harus lengkap ya oke ya kita lihat ya hasilnya sama nggak gitu sudah lihat ya yang pertama nih suruh ada depan ini yang pakai tadi yang pertama ya yang ini yang kedua yang pakai fungsi nih hasilnya sama ya yang ketiga tuh kunci kontak jadi kita bisa menggunakan function buatan sendiri caranya seperti itu up purpose kebayang nggak oke silahkan sudah boleh coba silahkan boleh lihat sini ya buatnya lewat sini function nanti scalar function yuk silahkan dibuat dulu ini saya beri waktu 5 menit ya ada pertanyaan oke silahkan coba dulu ini ya dicoba jadi ya 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 selamat menikmati 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 dari 5,1 menikmati selamat menikmati kita punya data oke selamat menikmati 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 IRA gitu kan alamat khususnya ini jadi kalau datanya ini nanti berubah misalnya ada orang yang mengkopi gitu kan ya Kumon misalnya Jakarta apalah gitu kan ya Jakarta Kumon misalnya Kelapa Gading apa gitu kan ya dia ubah pasti ini pasti diubah kan ini juga nama pembimbingnya pasti ubah kan ketika ini diubah tapi kode aktifasinya gak diubah programnya gak bisa dipakai contoh ya saya contoh ini misalnya saya ganti nih Kumonnya ini saya ganti lah ya Kumonnya jadi timur Kumon timur ini aja ya timuraya ya ini contoh kalau sudah enkripsi tuh pakenya ini sudah ini saya simpan ya tadi ada blovarnya kan di depannya jangan blovarnya lah saya susah nulis nih blovarnya timurnya aja saya hapus ya blova raya misalnya di copy sama orang lain namanya saya ganti ya misalnya ya atau biar aja oke dia login nah ini bisa masuk ya bisa masuk kita cek ya si ini saya ganti ya sekarang ini masih bisa masuk misalnya kalau itunya yang lain nih namanya saya ganti ya jadi misalnya oh ini pembimbingnya bukan ini nih saya ganti misalnya jadi ya saya control C dulu ya ganti misalnya jadi Teddy Marcus gitu kan setiap Kumon beda-beda ya nanti begitu login misalnya ya saya login ya login tuh passwordnya gak dikenal seolah-olah seolah-olah ada username yang passwordnya gak dikenal ya walaupun saya masukkan data usernya ini ya tetap dia gak bisa gak bisa masuk kenapa karena data yang ininya dirubah kebayangnya sudah penggunaannya ya yang ininya ini log out dulu eh login dulu oh nah ini ya karena data ini berubah gitu saya balikin lagi ya balikin lagi Mount Timur Jaya gitu kan ya nah ini saya bikin enkripsi nih sudah bingung ya enkripsinya saya juga bingung ya ini ambil dari pokoknya dari karakter ini saya acak dapet kode ini ya kode ini nah nanti saya punya mesin untuk menghasilkan kode aktifasi sama kayak game ya sudah perhatikan suka ada crack-crack kayak gitu ya crack gitu ya crack itu sebetulnya ya sama dia bikin enkripsi oke nanti kapan-kapan saya bahas mengenai database-nya ya ke sistem seperti ini oke saya kembali lagi ke sini nah oke sudah nanti dicoba dibuat ini ya sekarang sekarang coba dulu sampai nomor 3 dulu deh nanti 456-nya sudah berjadian PR ya nanti siapa ya Kelvin tolong ini jadikan ini assignment ya 6 ini ya assignment ini ya oke nanti ujiannya sudah sampai ke sini ini ada cara membuatnya ini udah ada di sini ya ini contoh-contohnya sebelumnya sudah bisa lihat di sini juga yuk sekarang kita coba dulu sampai nomor 3 aja dulu lah silahkan aku harus sudah ada sudah buat inisial buat ini 3 aja dulu 456-nya nanti dijadiin PR PR-nya 123456 ya tapi kalau sudah ada tinggal di kopas aja yuk silahkan dibuat saya beri waktu kira-kira 10 menit lah nomor 2 sama nomor 3 ada yang udah beres aku gak mau nanya yang ini yang nomor berapa Joseph putus-putus Joseph sorry aku matikan dulu video aku ya coba ini connection ya sebentar pak emang internet yang jelek ya internet saya juga sama ini yang jelek ini ini inisial 2 huruf ya inisial 2 huruf itu diambil huruf pertama dari kata pertama huruf pertama dari kata kedua ini ada yang kurang nih ini kata dari kata kedua ya ini saya kurang nih kalimatnya coba jelas jelas pak oke yuk silahkan dicoba 5 menitan aja lah ya kalau udah ini nanti kita akan akhiri nanti latihan UTS nya saya bagikan di itu aja ya di satu di di google classroom ya yuk boleh silahkan dicoba dulu tapi gamah gampang sekali saya harus lihat contoh ya sebelumnya contohnya ini kayaknya ada contohnya saya tunjukkan yang tadi saya buat dimana ini fungsi yang tadi over first kalau yang belum saya bisa lihat ini nanti tinggal diganti disini aja ambil inisial satu huruf dan huruf kedua saya geser dulu deh supaya bisa kelihatan ini saya geser ke kiri kecil itu ini sudah mau lihat soalnya atau mau lihat ini saya bagi dua layar ini saya geser ini saya perkecil ini tadi fungsi over first ya saya turunkan ke bawah aja ini supaya kelihatan nah gini perutama dari kata kedua bujian hari Senin ya kalau nggak salah yang tinggal selamat menikmati saya bisa nanti manfaatkan over first ini misalnya kayak gini ini si lay over first dbo ya dbo over first dari nama barang rom barang ini contoh penggunaan function ada yang sudah selesai inisial inisial dua huruf atau nomor tiga dulu boleh asli balik selamat menikmati boleh deh pas saya yo silahkan boleh saya stop share ya siapa yang mau nyumbang aku oke boleh silahkan share screen nah ini kecil kelihatan nggak ya teman-teman kelihatannya cukup lah saya sih bisa kelihatan kecil select resultnya left nama barang koma satu ya kamu boleh bacanya boleh kamu bacakan ya oh ya ini udah diperbesarkan yuk yang kanannya yang propertiesnya di itu aja ya boleh dibacakan bagian itunya yang selectnya itu select result sudah ya sudah ya special ya substring oke cari index spasi substringnya jangan dua substringnya pakai satu tuh setelah cari index oh ya kamu ini cuma satu ngambilnya dua ya nggak yang itu left sudah betul nih yang substringnya berarti kamu ambilnya spasi kan ada spasinya tuh ya kan ini ada spasinya ya ya ada AR ya AR nya kalau mau kamu tambahin satu nih sebelum koma itu tambahin plus satu sebelum koma sebelum koma yang itu itu udah nama barang kurung plus satu error nggak ya plus satu itu koma satu di alter dulu deh kayaknya harus di alter oh udah di alter ya oke select dulu udah pak nah gitu spasinya kan tadi ada spasi kan iya pak ya oke bagus yang lain boleh lihat tuh kalau ini kalau mau capture boleh yang ketiga pak yang ketiga oke yang ketiga panjangnya nah itu returnnya kamu harus 120 oh iya resultnya return return far char nya 120 yang atas juga yang atas ada return setelah S sebelum S return far char 120 oh iya udah betul udah betul sip coba lihat selectnya selectnya resultnya adalah nama barang ini jangan nama barang eh variabelnya apa kamu pakenya coba dilihat dilihat di atas car char k ini kan k kalimat kan nah yang masuk kesininya resultnya adalah k k gak yang ini ini jangan pake where ini jangan pake where jangan pake where iya resultnya sama dengan k cat k ya cat k cat k oke reverse nya adalah cat k juga gitu from barangnya dibuang ya yang ini pindah nama barang aja pak jadinya iya itunya udah betul disitu udah betul kalo yang di function nya function nya adalah ambilnya dari parameter kan ya ya oke mau pake spasi boleh boleh oke nah sekarang select nama barang kamu kopas aja dibawahnya lagi ini udah betul ya buat lagi dibawah lah sil kopas aja kopas select di bio aja nama barangnya dibuang oke kamu masukkan hello disitu pake petik ya pake petik from nya dibuang nah gitu ya depannya apa itu hello sama oleh ya nah gitu ya jadi kalo tadi kamu masukkan di function nya ada nama barang ini nanti fungsinya jadi gak gak bisa gitu oke bagus paling yang terakhir yang oh iya boleh tunjukin ini pak udah pak yang 4 oh iya sandinya ya 65 oke ya bagus thank you ya yang lain ada pertanyaan gak ada yang belum jelas oke kalo sudah jelas kita akan akhiri saudara kerjakannya itu 1-6 itu ya fungsinya jadi nanti UTS nya view masuk database masuk ya database sudah nanti bikin buat create ya udah pasti lah ya create primary key foreign key ya kemudian view ya view sudah nanti tinggal gunakan kemudian store ke seluruh sama function sampai function aja contoh latihannya nanti saya upload di itu ya di classroom ya oke ada pertanyaan sampai sekarang oke kalau tidak ada kita akhiri tadi tadi udah foto kita mencap syukur dulu ya oke terima kasih Tuhan buat hari ini karena kami sudah belajar biarlah apa yang kami pelajari juga dapat bermanfaat dapat kami terapkan di dalam program kiranya Tuhan juga memberikan pengertian kepintaran kepada mahasiswa kami terima kasih Tuhan atas berkatmu hari ini amin oke teman-teman kita ketemu ujian ya semangat ya itu deh Vin ya makasih sama-sama Vin nanti tolong di itu ya dimasukkan di assignment ya baik Pak ya thank you sampai ketemu semuanya ya yo and ya yuk mari ya ada yang bertanya oke yo selamat menikmati Terima kasih.